Oh mengatasi keran leher angsa yang sering bocor yang sering bocor saya sering mengganti kita akan mengganti dengan membuat sendiri silakan untuk di subscribe komen dan share dan selamat menyaksikan bahan-bahan yang diperlukan pipa ukuran setengah in untuk ketinggiannya bisa menyesuaikan terus kening atau L yang ada drat dua biji terus double napple double napple satu biji setelah mau menggunakan double napple yang dari besi juga bisa terus keran Hai kan berikut cara merangkainya kita buka dulu kes kerana akan mau kita ganti jangan lupa ya lupa tadi nggak disebutin ini sholat soya siltip siltip khusus pipisik di siltip dulu double napple nya untuk dua-duanya di siltip 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 nya kita menyesuaikan supaya air tidak remdes atau membocor lalu double napple nya dipasangkan ukuran yang setengah air ukuran yang setengah air ukuran yang setengah air ukuran yang setengah air ukuran akan pipa atau kunci inggris pakai tangan juga bisa kalau pakai tangan selatipnya sedikit aja supaya supaya kuat kutuk memutar lalu peni drat dalamnya dipasang elbow ya untuk elbow bingung masa proyek masa proyek lumung sampai kencangan posisinya menghadap ke atas seperti itu kita pasangkan pipa nya kita pasangkan pipa untuk tingginya ketulapan yang pipa menyesuaikan setidaknya bisa mencici kaya panci atau apa yang tinggi-tinggi menentok selanjutnya selanjutnya dipasang keran ke kani shock drat dalam atau elbow seluruh dipasang juga di silatip dulu kerannya supaya tidak ada kebocoran dan posisinya harus pas tidak kurang pas tambah lagi silatipnya teka dulu lalu tambah lagi silatipnya supaya kencang lalu dilem lagi selamat menikmati beberapa saat hingga lem pipisinya mengering baru setelah kering dibuka jalur pipa air bersihnya untuk lebih bagus bisa ininya dicet dipilom hitam ini nampak cantik cara membuat keran leher angsa semoga bermanfaat jangan lupa untuk di like di komen dan di subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih